Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu dengan saya, Sri Indra Tomoh dari SMK PGN 3 Malang. Dalam kondisi saat ini yang pandemi dengan Corona atau COVID-19, maka kita harus selalu jaga diri. Yang kedua, tetap jaga kesehatan kita, pakai masker jika keluar rumah, kemudian gunakan hand sanitizer, kemudian cuci tangan dengan sabun setelah kita beraktifitas. Pastikan itu dilakukan, tetap jaga jarak dimanapun kita berada, walaupun itu dengan teman kita, tetap jaga jarak. Kita harus selalu berhati-hati, selalu bersemangat untuk masa depan kita. Oke, kali ini kita akan bahas tentang peralatan yang ada di bengkel. Peralatan sangat penting untuk memudahkan kita dalam melesekkan suatu pekerjaan. Peralatan ada peralatan dasar, ada peralatan khusus, dan perlenggapan-perlenggapan lain. Silahkan dipelajari peralatan-peralatan itu dan bagaimana cara menggunakannya. Kita akan bahas satu, kunci ring. Kunci ring dipakai untuk membuka dan melepas baut dengan momen yang tinggi. Antara ujung yang satu dengan ujung yang lain mempunyai ukuran yang berbeda. Contohnya di sini 24, antara di sini 27. Kemudian untuk tegupan ini, ini mempunyai judul yang berbeda. Contohnya yang ini, ini kan berbeda. Berbeda. Nanti pemakaiannya bagaimana? Disesuaikan dengan posisi baut atau mood. Biasanya yang dipakai ini di tempat-tempat yang agak sulit atau posisinya jalan. Yang dipakai ini. Sementara ini dipakai yang agak mudah dipakai. Atau posisi baut atau mood mudah terjangkau. Berikutnya adalah kunci pas. Kunci pas dipakai untuk membuka dan melepas baut dengan momen yang lebih rendah. Contohnya ada ujung ini 21, di ujung sini 23. Nah, kenapa dipakai untuk melepas dengan momen yang lebih rendah? Karena pemegang baut dan mood hanya di sisi ini saja. Jadi kalau dipaksakan untuk membuka baut atau mood yang kencang, ini akan menyebabkan haus di baut atau mood tersebut. Berikutnya kita akan bahas kunci sok. Ini kunci sok, mata kunci sok. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil. Jadi ukurannya beda-beda. Kunci sok dipakai untuk melepas baut dan mood dengan momen yang kencang. Kunci sok ini akan dilengkapi dengan namanya handle atau gagal atau pemegang. Yang satu, ratchet handle. Ratchet handle. Kemudian yang kedua, ini ada sudut. Spinner handle. Kemudian yang ketiga, ada slitting handle. Bisa diatur. Slitting handle. Oke, kita teruskan ke handle ratchet. Di handle ratchet ini ada pengaturnya ini. Untuk mengendorkan posisi mengendorkan dan posisi mengincangkan. Ini. Pemakaiannya gimana? Ini tinggal dipasang di posisinya. Tinggal diatur. Nah, ini posisi mengendorkan. Kemudian kalau mau minta ke posisi perencangan, ini tinggal minta. Tinggal minta diatur aja. Jadi lebih enak. Tetapi handle ini tidak boleh dipakai untuk melepas mur atau baut yang momennya tinggi atau kekencangannya tinggi. Kenapa di dalam sistemnya ini, di dalam sini, ada gear. Kalau dipaksakan, gear itu akan cepat haus sehingga akan loss atau tidak bisa dipakai. Ini ya, handle ratchet. Berikutnya, ada handle yang lebih tinggi ini. Spinner. Ini bisa diatur sudut-sudutnya. Bisa dipakai untuk memutar. Ini dipakai untuk posisi pembukaan atau pengencangkan baut atau mur yang tinggi. Ini, contohnya kita memakai mata kunci sok yang lebih besar. Kita pasang. Dipakai untuk memutar. Spinner. Dipakai untuk mengencangkan atau mengendorkan. Tapi tidak ada setelahnya. Ini dipakai. Nah, itu. Posisinya bisa menyudut. Dipakai untuk menyudut. Jadi, ini dipakai jika ada posisi baut atau mur yang letaknya menyudut. Atau kita tidak bisa bebas mengambil. Tidak bisa seperti ini lurus atau tidak bisa seperti ini. Kita bisa pakai menjel sudut. Ini bisa dipakai. Yang berikutnya adalah slidding. Jadi, slidding handle. Dipakai. Menyesuaikan posisinya. Ini dipakai untuk mengendorkan atau mengencangkan baut yang kekencangannya tinggi. Ini bisa diatur. Dipakai. Bisa untuk mengencangkan dan mengendorkan yang baut atau mur yang kencang sekali. Kalau kayak gini tidak bisa, boleh taruh di tengah. Jadi, diputar. Tergantung kei. Nah, kalau kurang panjang bagaimana? Kalau kurang panjang, kita perlu tambahan. Apa ini? Ini tambahannya adalah extension tambahan. Jadi, tinggal nyambungkan di sini. Kemudian, kita tambah dengan matasoknya yang diperlukan. Nah, boleh. Dipakai. Ini. Posisi L. Bisa dipakai kali ini. Jika hal ini kurang panjang. Kita perlu sambungan yang lebih panjang. Extension yang lebih panjang. Oke. Ini. Bisa dipaksikan sebagai kunci T. L. Tergantung kebutuhan saat itu. Berikutnya, kita akan bahas oping. Oping. Oping berfungsi untuk melepas dan mengendorkan skrup. Ini ada yang pendek. Ada yang pendek. Ada yang pendek lagi. Kemudian, ada yang minus. Di sini. Jadi, oping. Nanti, di sini ada yang plus. Kemudian, ada yang minus. Penggunaannya gimana? Kepala ini, atau ujung ini. Ini harus sama persis dengan alur yang ada di kepala skrupnya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menghindari kerusakan dari skrup tersebut. Atau ujung ini sendiri. Bisa rusak.